Ancaman bencana di perbatasan jilid 18 tamat. Kat Kian Sun awasi si nona yang liahai itu. Ini anak menyadi besar di sarang penyahat, ia jadi tidak kenal takut, kata si yang korong. Tian Lam tai hiat manggut, tetapi ia bilang, yang datang itu mesti ada Haui Tian Ho dan rombongannya, dengan keluarnya Lo Set Li ini, untuk menemui mereka, sukar dicegah yang mereka nanti tidak gunai kecerdikan mereka. Si yang korong manggut, sambil mengelah nafas. Empat kawan ini dengan diam ada menaruh perhatian. Mereka lihat, Laskar Biau telah jadi tinggal belasan, sebab yang lainnya telah turut Lo Set Li keluar dengan diam. Maka itu, ia orang nanti kena dipedajakan, Kat Kian Sun dongak ke atas Lauteng Sreja terus berikan tanda gerakan tangan pada Tietek Seng. Si suling besi mengerti tanda itu. Ia pun memangnya sudah mengatur tindakan. Yau Niu, telah tidak dikasih perlihatkan diri dahulu. Tian Kiai sudah masuk ke dalam, untuk ajak si Nona bekerja sama. Sekarang tinggal Tietek Seng di muka jendela. Ia juga sudah lantas bertindak. Ia kempit Pou Bin Seng dengan lengan kiri, terus ia loncat, bukannya untuk turun ke bawah Lauteng, hanya ia pergi ke pilar pertama, terus ke pilar kedua lapunya tubuh henteng bagaikan cecapung, ia loncat dan menklok secara merdeka. Dengan ambil jalan ini, cepat sekali, ia telah sampai pada Kat Kian Sun berempat, hingga mereka berkumpul berlima. Kat Kian Sun sambuti orang tawanan, untuk ditaruh di pundaknya, kemudian menghadapi si Salaskar, ia kata pada mereka, hari sudah larut, sebentar ajam jago bakal berbunyi, dari itu kita orang mesti berlaku cepat untuk tolongi ini ke orang punya ketua muda. Maka ke orang, siapa yang bernyali besar, mari turut kita. Tidak tunggu sampai dapat jawaban, Siang Kong dengan sepasang pedangnya dan Tok Tiang Cheng dengan tungkatnya berukir naga, lantas bertindak maju ke arah mulut lembah. Kat Kian Sun segera bertindak di belakangnya itu dua kawan, sedang di belakang ia, Buko Sian Su dan Tietek Seng menyadi pelindungnya. Semua Laskar menyadi kaget dan bingung. Mereka benar tidak ketahui maksudnya itu lima tetamu, sedang ketua muda berada di tangan dia orang itu. Hek Boutan lantas bertindak, dengan satu tanda dari ia, ia ajak belasan Laskar itu maju. Pun dengan kibarkan bendera tiga persegi, ia perintah Laskar yang sembunyi di atas genteng pada turun, untuk ikuti ia. Hanya beberapa Laskar ditinggal, guna gotong tubuhnya Kyoko Kwiebo ke bawah lauteng, untuk dilindungi. Ia masih mengharap bisa menolong si ibu iblis, dengan dapati obat mustajab dari tangan musuh. Hanya ia heran, kenapa Losatli pergi begitu lafna dan tidak lekas kembali. Ia juga masih sanksikan, musuh benar datang hanya berlima atau masih ada punya banyak kawan lainnya. Dalam keadaan sebagai itu, pintar dan cerdik ia ada, nona ini, si bunga Boutan hitam, tidak mampu pakai otaknya yang jernih. Kat Kiansun berlima hendak nerobos keluar dari lembah yang berbahagia itu, mereka berjalan dengan cepat, tidak pernah mereka menoleh ke belakang sekalipun mereka tahu. Di belakang mereka ada meujusul banyak musuh. Di mulut pintu ada sebaris laskar penyaga akan tetapi mereka ini tidak menghalangi oleh karena mereka lihat hek Boutan beramai turut keluar. Dengan sikapnya sebagai pihak tuan rumah yang lagi antar tetamunya. Mereka lihat mereka punya ketua muda tetapi toh mereka buka jalan dengan berpencar, berbaris di kiri dan kanan. Lembah Pitmogay, kecuali letak dan keadaannya yang berahaja, juga mempunyai lima lapis pintu, sedang di waktu malam, kecuali penyagaan biasa. Kyuchu Kwebo tambah dengan penyagaan terdiri sejumlah kunyuk hui-hui, yang terpencar di sana-sini, di jurang dan dalam rimba. Maka adalah luar biasa, malam itu, orang telah bisa datangi lembah tanpa rintangan. Malam ini kita bisa singkirkan bahaja tetapi baliaja belum terlenyap seantaranya, kata Kat Kiansun sembelari jalan. Mereka ada laksana binatang dengan seratus kaki. Lihat, di sepanjang jalan sini, tak ada satu jua musuh. Apakah ini bukannya tanda yang Losatli lagi atur tipu daja? Kenapa dia bawa semua orangnya? Apa ia ada punya lain sarang? Rasanya benar demikian. Maka kita harus waspada. Siam, kolong mengelah nafas. Untuk banyak tahun aku telah sembunyikan diri, siapa tahu ini malam aku telah mesti tanam permusuhan dengan mereka ini, ia kata. Apabila dia benar bisa lolos, di belakang hari kita orang. Mesti banyak berabeh. Kau benar, saudara tiye. Entah bagaimana akhirnya urusan kita ini. Mendengar itu, Kat Kiansun tertawa. Urusan di belakang boleh ditinggal di belakang ia kata. Lihat sikapnya mereka yang lagi kejar kita, nampaknya tidak gampang untuk usir mereka itu. Siow, kolong berempat menoleh ke belakang, di dalam gelap, mereka lihat suatu rombongan bayangan besar sedang mendatangi dengan lekas. Itu waktu mereka masih berada di jalanan berbahaja Darlepit Moge. Mereka ada punya banyak laskar di ABY dan Peksit, kata TIE Teksen. Kemudian, tadilah Satli lolos, barangkali dia pergi minta bantuan ke kedua tempat TTEU. Peksit CE terletak tak jauh dan sini, ketika tadilah Satli pergi, yang ania sudah mengatur tipu dengan Hek Bawung Tan. Siapa tabu mereka mau kurung dan kepung kita di sini? Boleh jadi mereka niat bertindak apabila mereka sudah berhasil menolongi Pau Bin Seng? Tidak apa, apabila kita diketpung di sini, Kat Kiansun bilang. Tempat ini aku telah periksa, kecuali rimba Pohoncoh di depan ada sebuah bukit yang jadi jaianan penting ke ABY dan Peksit CE. Umpama kita tak dapat lewati bukit itu, kita boleh. Menerobos dari rimba di sampingnya, di sepanjang pinggiran rimba, untuk nembus ke Cui Biasan, dengan putari gunung ini, kita akan sampai di dusun Tio Kuan Cun dekat Sam Hiyang C.E. Kita boleh terus pulang ke Sam Hiyang C.E, kita tak usah kualirkan Tian Kiyai dan Nyao Niyo, mereka pasti bisa pulang sendiri. Setelah itu, Kat Kiansun ajak kawannya singgah dahulu, di luar rimba. Dari kejauhan kelihatannya ia terangnya api obor sedang mendatangi, kemudian tertampak Hek Boutan menyusul bersama rombongannya, nona itu sendiri membawa ia punya sepasang gaetan wan Yehao Kau. Selagi mereka itu berada di jarak sepanahan, Kat Kiansun telah mengerti bahwa orang hendak memegat dengan jalan mutar. Ia berlaku tenang, ia mau saksikan, bagaimana kawanan itu nanti bertindak. Justru pada saat itu, dengan sekonyong, dari Pit Mo Gai kelihatan api berkobar naik, asapnya menghembus tinggi ke udara, di dalam malam yang gelap, sinar api tertampak nyata, malah lekas sekali, api itu seperti melulahan ke depan dan ke belakang. Ketika api berkobar, Hek Boutan dan rombongannya justru sedang mulai dapat lihat Kat Kiansun berlima lagi singgah. Ia sudah pikir, bagaimana ia mesti bicara dengan mereka itu. Ia terkejut tidak kepalang melihat api itu, sedang laskarnya sampai berjingkrakan, karena sarang mereka menyadil lautan api mereka lalu bikin banyak berisik. Pasti ini ada perbuatannya musuh menduga si Nona yang pintar, sebab itu waktupun ia lihat lima musuh sedang bicara sambil tertawa, tangannya meminyu ke arah api di dalam lembah. Ia menjadi bingung. Kalau ia kembali, ia tak dapat tolong si Yosei, si ketua muda, dan kalau ia tidak kembali, ia takut Kyoko Kwebo habis tertampus. Sedangnya si Nona bersangsi, dari depan ia, ada datang dua bayangan yang lari keras sekali, apabila mereka sudah datang dekat, ia kenali mereka sebagai dua taubak dari Peksit C.E. Kedua taubak itu segera berkata, Nona Losatli minta Nona utamakan perlajanan terhadap musuh, guna tolong ketua muda, katanya, apa juga yang musuh bilang, terima saja. Sekarang ini Nona Losatli dan Gohto Wisuhawi Tianho ada di sebelah depan, lagi menantikan, untuk pegat musuh. Asal ketua muda ketolongan, jangan khawatir musuh nanti kabur ke atas langit. Tentang bahaja api di Pitmogay, Nona Losatli sudah kirim orang untuk memeriksa dan memadamkannya, Nona tidak usah buat khawatir, sehabis berkata begitu. Kedua, taubak itu lantas pergi pula. Hatinya Hekbo tan lega apabila ia telah terima itu kabar, hanya ketika ia memandang ke depan, ia tidak dapat lihat lima tetamu atau musuhnya, maka segera ia mengejar, sampai ia tidak sempat ajak ia punya rombongan. Sesampainya ia di pohon coh, lima orang itu benara telah menghilang, sia-sia saja ia memandang mencari ke sekitarnya, sampai rombongannya telah susul ia. Hanya, ketika api obor telah menerangi pepohonan, di sebuah pohon kelihatan babakannya telah dikeset dan di situ ada huruf yang berupa nasihat, jalah. Kau orang harus ambil Seong dan Kyoko Kuebo sebagai contoh, lekas kau orang bubarkan rombonganmu dan hidup selanjutnya dengan lurus. Po Bin Seng pun jahat, seharusnya dia dihukum tetapi kita suka bebaskan dia, asal di belakang hari dia bisa ubah tingkah lakunya. Kita akan mengadakan penilikan, maka hatilah kau orang, jangan sampai kau orang menyesal sesudahkah sep. Semua laskar ilu tidak mengerti bahasa Tionghoa, maka itu melainkan Hek Boutan seorang yang bisa baka itu. Teranglah sudah, hidup puja pula dari Kyoko Kuebo tidak dapat diharap pula. Hanya, kemana perginya sia-sia, yang katanya dimerdekakan. Hek Boutan lantas silahkan rombongannya berpencaran, mencari di sekitar rimba itu. Mereka berhasil dengan cepat. Di bawahnya satu pohon, Bin Seng diketemukan sedang rebah dengan nafas empas-empis, disebabkan sudah terlalu lama ia ditotok, kaki tangganya tidak ditelikung lagi. Angkat ia, Hek Boutan perintahkan. Maka itu ketua muda lantas digotong, dibawa ke kaki bukit tidak jauh dari situ. Ketika di sini Hek Boutan memberi tanda dengan suitan, tanda itu disambut oleh pihaknya yang sembunyi di dalam rimba, akan tetapi mereka ini terangkan bahwa tidak pernah mereka lihat kelima musuh. Gagal berseru Hek Boutan seraja membanting kaki sia-sia saja dajak kita untuk menawan mereka. Tidak apa, kata satu taubak, yang baharu mujul. Nona Losatli telah duga tindakan musuh dan ia telah atur bayi liok dicuwi biyesan ia mohoi diberi kabar begitu lekas ternyata ketua muda kita sudah ketolongan. Sekarang Hek Kounio diminta segera kembali dahulu ke Pitmoge di mana katanya masih banyak urusan. Mendengar demikian, dengan apa boleh buat, Hek Boutan ajak rombongannya kembali. Kat Kiansun berlima memang sengaja bebaskan si Yau Seipo Binseng, si singa muda. Di saat terakhir, mereka lepaskan rencana mereka akan basmi habis kawanan dari Pitmoge itu. Mereka merasa puas setelah kebinasaannya Kiyoko Kuebo dan Seomge Poulo. Setelah tinggalkan Binseng, mereka ambil jalanan kecil untuk balik ke Samhyang Che. Ketika Hek Boutan dan rombongannya sampai disarang mereka, mereka dapatkan lauteng telah musnah, majatnya Kiyoko Kuebo dan beberapa laskar habis ketambus. Majatnya Poulo ketolongan, majat itu masih dijaga oleh Dukuna dan sejumlah laskar, yang tadinya ketakutan dan bingung tak keruan. Di tubuhnya Poulo kedapatan sepotong suratnya Lo Satli dalam mana Nona ini terangkan halnya kabar jelek didapat dari Ilui Tianho, yang baharu pulang. Hanya sayang, si Rase terbang kembali di saat Kiyoko Kuebo dan Xiao Se dalam bencana, hingga dia tidak berani muncul di muka musuh dan melantas atur persiapan Bayi Hok. Tapi menyesal, Bayi Hok ini juga gagal. Di akhirnya, setelah utarakan kegusaran dan kemenyesalannya, Lo Satli tulis bahwa dia sudah berangkat untuk singkirkan diri tanpa terangkan kemana dia hendak pergi. Hek Boutan heran dan menyesal apabila ia telah bakal suratnya Lo Satli itu. Ia tahu, Lo Satli ada gagah dan cerdik, tetapi mustahil diakuntik musuh. Kemana perginya itu saudara seperguruan? Tidak, aku mesti susul dan cari padanya, demikian ia ambil putusan. Maka, sebagai tindakan pertama, Hek Boutan lantas angkat harta dari Pit Moguei, secara diam itu dibawa ke Peksit Chee di mana Pou Bin Seng kemudian tetap menyadih Tawasu, sedang ahbi Yechiu untuk sementara diserahkan pada si Teng Siu. Selelah itu ia sendiri pun berangkat, untuk wujudkan ia punya putusan. Di pihaknya Kat Kian Sun berlimat, ketika akhirnya lambat setelah fajar mereka sampai di Sam Hiang Chee, di sana Ho Tian Kiyadam Siang Yau Niyo sudah menantikan mereka. Ia orang ini, berdua, sudah pulang terlebih dahulu sehabisnya mereka melepas api membakar Lauteng. Ia orang menyambul bersama Long Licoan, Suwis Yang Piau, Hue Poet Kok dan Ah Pa. Hue Loo Tai Tai pun menyambut di muka tangga, unluk sekalian haturkan terima kasihnya. Tian Kiyadam Nyao Niyo terutama memberi hormat pada Siang Kowong dan Tok Tiang Chen Gye, yang mereka belum kenal. Kau orang berdua telah mendanului kita katakat Kian Sun sambil tertawa. Pemuda dan pemudi itu bersenyum. Bagaimana caranya kau orang lepas api tanya Tye Tek Seng? Setelah terima petunjuk Loo Chiang Pue, kita lantas bekerja, sahutian Kiyye. Seperginya Loo Chiang Pue berlima dan Hek Boutan ajak semua kawannya mengikuti, lembah jadi seperti kosong. Adalah Nona Siang, yang ambil api di ruangan Hudetong. Api gampang berkobar karena Lauteng terbuat dari bambu dan kaju. Ada beberapa laskar mencoba naik, untuk padamkan api, kita rubuhkan mereka semua. Nona Siang telah guna ia punya paku songbun pekongteng yang liahai. Habis itu, kita angkat kaki, menuruti jalan yang diambil di waktu perginya. Kita sampai di sini dengan tidak kurang suatu apa. Kita pun sampai belum lama. Kita hanya puas dengan ini kesudahan. Bagus, memuji Tye Tek Seng. Tok Tiang Ceng dan Siang Kouong nuasi Tian Kiai dan Nyao Nyo bergantian, kemudian mereka tertawa. Kedua anak muda itu menyadilikat, mereka tunduk. Buko Sian Su, yang duduk di bawahan Siang Kouong, tertawa dengan tiba. Tetapi, Tian Kiai Hiantit, berkata ia, kau orang tentu belum tahu kejadian seantaranya. Ketika tadi malam kita mulai memasuki Ah Biye Chiu, kebetulan sekali kita lihat Kiu Chiu Kwiebo pergi sambut majat suami Uja, dan kita pun dengar. Kelia bakal segera kembali, maka pada itu saat itu juga, kita tukar siasat. Jalah kita tunggui kembalinya, terus kita papaki ia di mulut lembah, di jembatan Kwiebo Kiu. Dengan terus terang kita utarakan maksud kunyungan kita. Kiu Chiu Kwiebo ketahui kebiasaan dalam kalangan Keng O, ia terima kita dengan baik dan undang kita masuk ke dalam lembah. Tentu saja, di lain pihak, ia kandung maksud membinasakan kita. Siapa tahu, ia telah cari kematiannya sendiri. Ia telah loncat naik ke pilar hingga Tia Lo Chiam Puei berikan ia presen jarum Kongo Chiam, hingga ia binasa deng di segera dan kemudian ke orang bisa bakar lautengnya, dia punya sarang. Kebinasaannya Kiu Kwiebo ada di luar sangkaan kita, sebenarnya kita ingin tawan padanya, untuk diberikan nasihat. Kita pun sengaja ringkus Pou Bin Seng untuk mengaruhkan padanya. Tapi segala apa sudah terjadi, tidak bisa lain. Dalam perjalanan pulang, di betulan Cui Biesan, kita sudah ngalami rintangan. Seperti kita sudah duga, Lo Satli dan Hui Tianho telah pegat dan bokong kita, mereka terutama gunai anak panah dan tempuling. Syukur bagi kita, kita bisa lindungi diri. Mereka menyerang sambil lumpatkan diri, tetapi dengan rubuhkan beberapa kurban, kita bisa bujarkan dan usir mereka. Saudara Kat berhasil mendekati Hui Tianho, dia telah bikin perlawanan hebat, akan tetapi, di akhirnya, ia mesti jadi kurbannya gegaman dari saudara Kat. Sayang dia telah binasa secara demikian, hingga baik Kim Chiepeng maupun Chokun tidak dapat ketika untuk turun tangan sendiri terhadap dia itu. Lo Satli bisa dibikin tidak berdajah tetapi Tok Tiang Cheng Lo Osuhu telah bisa menginsafkan kepadanya, hingga ia dapatkan kebebasannya. Perkara telah selesai sekarang, sekalipun demikian, kau tidak boleh Alpa karena terlalu bergirang. Kyoko Kwebo masih punyakan sisa kambrat, sedang permusuhan ada begini besar. Siapa tahu apabila lelakon akan berekor panjang. Dirnana Sam Hyang Chee terletak dekat dengan Ah Bi Ye Chiu, kau mesti senantiasa waspada dan jaga diri baik. Kau mesti perkuati kau punya daerah ini. Tentu saja, di sebelah itu, kau orang tidak usah berkuatir. Aku tahu, untuk keselamatan kau, kau punya guru sudah atur dajah. Tian Kieto terperanyat. Memang benar keterangannya Bu Ko Siansu, permusuhan ada. Hebat. Ho Lo Otai Tai turut merasa tidak tenteram. Tapi Tian Lam Tai Hiap tertawa. Pembilangan supeh kau ada benar, ia kata pada muridnya. Hanya, dalam satu atau dua tahun ini, pasti musuh belum bisa berbuat apa. Selama itu, kau harus bisa perkuatlah diri, agar musuh tak dapat memandang enteng. Siang Kou Nio ada di sini, ia bisa jadi pembantu yang berharga untuk kau. Supeh kau barusan telah pikir, untuk atur suatu apa mengenai kau orang. Itu adalah maksud untuk rangkap jodoh kau dengan jodoh si nona. Ini akan terjadi asal Lo Otai Tai setuju dan Siang Kou Nio sendiri akurkat Kiansun tertawa pula, terus ia pandang nyonya rumah dan tanya, bagaimana pikiran Lo Otai Tai? Ho Lo Otai Tai kegirangan, sampai ia tak sempat memberi hormat. Tentu saja aku setuju, ia jawab dengan cepat. Aku memang telah pikir itu akan tetapi aku belum sempat mengutarakannya. Sekarang Kou Wiesu ditolong recoki jodoh mereka, aku girang sekali. Yao Nio dan Tian Kieh menyadi merah mukanya, mereka diam saja sambil tunduk, tetapi di dalam hati, mereka sangat setuju, mereka ada girang bukan main. Kat Kiansun berlima jadi sangat girang. Bagus mereka memuji. Kita akan segera minum arak kemampin. Bagus tindakan kau, saudara Kat, Siang Kouong dan Tok Tiang Cheng memuji. Dengan begini, tidak saja muridmu mendapat jodohnya, dengan adanya Siang Kou Nio di sini, Sam Hiang Chee jadi terlindung lebih sempurna. Sam Hiang Chee ada bagaikan tenggorokan, dengan Sam Hiang Chee diperkuat, Ah Biye Chiu jadi tidak merdeka. Sam Hiang Chee mesti bekerja sama Kim Tsu Chee dan Pohye Chee untuk keselamatannya seluruh Inlam Selatan, agar di antara kedua suku bangsa Biao dan Hon tidak ada ganjilan lagi. Selagi mereka itu bicara, Hwee Poet Kok dan Ah Pa muncul bersama satu anak muda yang Romanya gagal, melihat siapa, Kat Kiansun dianggut dan bersenyum, sedang Buko Siansu lantas geraki tubuhnya. Eh, pengjie pendeta ini berseru. Ada urusan apa kau datang kemari? Apa ada terjadi pula kesulitan di Kokong Hu? Pemuda itu memberi hormat pada semua, akan akhirnya berlutut di depan Buko. Tidak ada kesulitan apa di Kokong Hu, sahut ia. Tauwisu datang kemari atas titah. Kongkongnya untuk menemui Supah Chou dan Su Syok Chou? Buko Siansu tertawa. Itu diakau punya Su Syok Chou, kata ia seraja tunyuk Kat Kiansun. Pemuda itu jalah Kim Chiepeng, yang telah diangkat jadi Tauwisu dalam Kokong Hu, hampirkan Kat Kiansun di depan siapa ia memberi hormat sambil berlutut. Ia kata bahwa ia baru pernah ketemu paman tua ini. Kat Kiansun tertawa ketika ia memimpin bangun pemuda itu. Kau begini muda, kenapa kau sangat pelupaan kata ia sambil tertawa. Apa benar ini ada pertemuan kita yang pertama? Kenapa kau lupai kejadian baharu beberapa hari saja? Tiba Kim Chiepeng ingat kejadian di Pukbong San maka lagi sekali ia memberi hormat. Terus ia nyatakan, ia tidak tahu bahwa penolong itu adalah ini Su Syok Chou. Ia mohon maaf. Itulah kejadian yang sudah lewat, kemudian kata Kat Kiansun. Mari aku ajar kau kenal sama beberapa eloocian pwe. Kim Chiepeng mengucapkan terima kasih, lantas ia diperkenalkan pada Tok Tiang Cheng, Siang Koong dan Tletek Seng, kepada siapa semua ia. Memberi hormat. Setelah itu ia ditanyakan maksud kedatangannya. Sebenarnya Tauwisu ada membawa surat dari. Ong, ya, kata ia, yang terus keluarkan suratnya Bok Kong-nya. Kat Kiansun terima itu surat, yang ditulis oleh Bok Kong-nya sendiri. Orang bangsawan itu menyatakan penghargaannya, ia mengaturkan terima kasih atas bantuannya Tianlem Tai Hiap beramai. Setelah itu, ia utarakan keinginannya untuk bikin pertemuan, sedang ia juga ingin jago dari Inlam Selatan itu tolong obati Koumbak Giam Lo. Bok Kong-nya pun sebut Boko Siansu. Setelah membaca, Kat Kiansun manggut. Kemudian surat itu ia serahkan pada Boko Siansu, siapa sebaliknya beber itu, untuk dibaca bersama Tok Tiang Cheng, Siang Koong dan Tietek Seng. Nyala Bok Kong-nya ada orang bangsawan yang luar biasa, kata Tok Tiang Cheng. Sayang lukanya Koumbak Giam Lo ada terlalu hebat hingga ia sukar ditolong lagi. Luka di matanya itu memang tak dapat ditolong pula, kata Kat Kiansun, tapi aku telah janji akan ambil murid pada Jie Kong Kou Tianlan, aku tak boleh salah janji. Aku pikir untuk pergi pula ke sana, kemudian ia menoleh pada Boko Siansu, akan terusi berkata, Bok Kong-nya ada sebut satu Suheng, mari kita berangkat bersama Akim Chiepeng sepulangnya dari Kun Beng. Aku ingin Suheng mampir padaku di ayah lausan untuk beberapa hari, di sana, walaupun pedusunan, aku ada punya arak yang tak kalah dengan arak dicui Pak Sian. Atas ini, Boko Siansu dan yang lain satu tertawa. Mereka memang tahu halnya Suheng dan Suheng ini bertemu Siang Kuan Hyok dan Hui Tianho, yang kena mereka goda. Boko Siansu nyatakan setuju sama Suhengnya itu, maka ditetapkan, besuk ia orang akan berangkat tapi Tok Tiang Cheng, Siang Kouwong dan Tietek Seng tidak mau ikut, maka ketika besukannya mereka berangkat, mereka berpecah jurusan. Ho Lo Lo Tai Tai bersama anaknya dan Siang Yaunio kasih selamat jalan pada semua orang luar biasa itu. Sejak itu, Sam Hiang Che jadi aman dan teratur rapi, sedang Kat Kiansun dan kawanan A itu, kadangnya suka datang meniliki. Tak usah dijelaskan pula halnya Jekong Chu Tian Lan telah jadi muridnya Tian Lam Tai Hiap Kat Kiansun, Begitupun Ang Hai Jekoh Kun, siapa sementara itu telah mesti raunt ajahnya yang buta, yang telah tetap dihormati dan dirawat oleh bokongnya. Tamat.